Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Tristi Wangsa Perwakilan dari kelompok KKNT Biologi Kelompok 8 Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa teman-teman semua Untuk melihat kegiatan-kegiatan yang kelompok kami lakukan selama masa KKNT IPB 2021 di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Kelompok kami terbagi menjadi dua secara yang besar Ada yang dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Untuk dari Kabupaten Bekasi sendiri ada saya dan dia Amalia Sementara untuk dari Kota Bekasi ada Raihan Biputra, Artun Rema Biliarta dan Bayu Sandra Setiawan Nah, karena hal itu kami akan membagi video ini menjadi dua bagian Yang pertama ada dari Kabupaten Bekasi lalu ada dari Kota Bekasi Untuk dari Kabupaten Bekasi, perencanaan dimulai dari akhir Juli Kami melaksanakan KKNT di RT01 RW08, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Untuk loka karya 1 di Kabupaten Bekasi dilakukan secara online dan juga offline Untuk online melalui Zoom Meeting Sementara untuk offline hanya perwakilan dari tiap-tiap kelompok Untuk mendatangi Gedung Suantara Wibawa Mukti 1, Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat Karena pandemi COVID-19 Kami memutuskan untuk menyesuaikan program-program yang akan dilaksanakan selama PPKM Untuk dari Kabupaten Bekasi sendiri terdapat 5 program Yaitu Gerakan 5M Di mana kegiatan edukasi mengenai Gerakan 5M Protokol Kesehatan kepada masyarakat di lokasi KKN Gerakan ini dilaksanakan secara hybrid Yaitu penempelan poster mengenai protokol kesehatan di sekitar lokasi KKN Dan juga penyebaran video serta poster secara online Lalu ada webinar pupuk organik cair Yaitu kegiatan edukasi terkait pengolahan dan pemanfaatan sampah lingkungan Secara berkelanjutan menjadi pupuk organik cair yang bermanfaat bagi tanaman Lalu ada program penyediaan tempat sampah Program ini dibuat sebagai bentuk peduli lingkungan Dan juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya Lalu ada penyediaan wastafel Yang merupakan suatu program dalam mereka mendukung salah satu Gerakan 5M Yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Terakhir ada webinar pesticida Untuk program ini dilakukan bagi seluruh kelompok KKNT di Kabupaten Bekasi Program ini adalah program yang diusulkan oleh IPB sendiri Program ini dilaksanakan untuk mengedukasi penggunaan pesticida yang tepat kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi Mungkin cukup sekian dari Kabupaten Bekasi Selanjutnya ada dari Kota Bekasi Dengan program-program yang tentu saja berbeda dari Kabupaten Bekasi Setelah kami melakukan semua kegiatan KKN Kelompok kami kembali melaporkan hasil kegiatan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi dan juga Kota Bekasi Selain itu kami juga kembali melaporkan kepada pihak IPB University Pelaporan ini merupakan penutup dari serangkaian kegiatan KKN atau yang disebut juga sebagai kegiatan loka karya 2 Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk telah selesainya seluruh program yang sebelumnya sudah kami susun selama periode KKN berlangsung Nah mungkin sampai disini perjalanan KKNT kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video dokumentasi kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton